Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kita jumpa lagi di channel nuluti hobi Hai di kesempatan kali ini kita akan mencoba merakit sebuah running tag atau tulisan berjalan Hai dan bahan-bahan yang wajib kita siapkan adalah Hai panel P10 saya akan memakai dua panel single color atau satu warna kabel data kabel power Hai ini semua sudah termasuk dalam paket penjualan Hai dan bahan-bahan yang lain adalah Hai sebuah adaptor karena panel ini satu panel menggunakan 5V 2A kita menggunakan adaptor 5V 5A percayaan Hai satu buah kabel listrik kabel secukupnya Hai dan yang terpenting adalah sebuah controller kontroler huwidu w-kosong-kosong Hai yang telah disini tulisannya Hai dan inilah bahan-bahan yang wajib kita siapkan hai hai oke tidak usah berlama-lama lagi hai hai let's go kita membutuhkan alat tambahan yaitu sebuah ubing untuk menyatukan semua bahan-bahan ini kita ikuti arah panah ini guys nah ini anak panah ini anak panah ini berarti ini sambungannya nanti kesana berarti nanti kalau ada sambungan kalau kita memakai dua panel berarti sambungannya begini kita colokkan kabel data ini daya warnanya ini warna hijau guys ini hijau ada yang warnanya merah atau biru gitu tapi ini kebetulan warnanya hijau dan yang hijau ini kita colokan nih yang warnanya ini yang ini ada tulisannya Hai ada tulisannya de di ini kelihatan dah Hai nah ini jadi Hai di kita sambungkan soket yang warnanya hijau gini hai 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 dan kontrolnya kontrolnya kontrol Oh ya Hai dan kontrolnya nih ini guys ini di sisi makasih baik-baik ini guys ini setiap kontrol pasti ada ini barcode kode barcode ini nanti ini kita scan ini adalah aplikasi untuk menjalankan menjalankan kontrol ini menjalankan kontrol ini nanti setelah kita merakit kita scan barcode ini nanti akan diarahkan ke playstore dan kita dianjurkan mendownload aplikasi untuk mengontrol Hai running tag ini Oke kita lanjutkan pembahasan kalau menggunakan satu baris itu kita colokan yang ini dua belas kali satu dua belas kali satu yang ini berarti yang ini tadi yang hijau yang hijau itu ada yang ditetakkan di huruf O huruf O ini ada huruf O ini lah ini warnanya hijau yang kabel kabel data yang ditandai ini ini kabel data yang ditandai ini kita masukkan ke yang O O atau kosong yaitu ya yang penting itulah membuah kodenya OPPO ini yang penting mono ini kemudian untuk dua panel dua panel ini nanti disambungkan begini seperti biasa yang DE kasih warna yang ditandai kabel yang ditandai sambungannya begini ini sama ini kan juga DE ini ini DE ini warnanya hijau ada kabel beda kita akan begini lihat terus kita sambungkan adaptornya pakai kabel powernya ini kabel output ini ini ground ini min yang ini plus plus dan kita butuh kabel tambahan dan ini adalah plus kita satukan disini kabel warna merah dan kita beri kabel tambahan yang warnanya putih untuk menandakan ini plus ini plus kita satukan dengan yang plus kemudian yang main kita dapatkan yang main 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 plus plus dan kabel tambahan untuk kontrol ini nanti kontrol kan juga juga memakai 5 volt sama sama semua rantai bahan-bahan ini menggunakan 5 volt oke sudah jangan sampai kebalik ini yang main plus ya guys ya yang main hitam yang plus merah terus untuk controller ini juga ada tulisannya ground ground berarti yang main ground main ground main ini satukan sini kita cepit sini yang plus 5 volt ini ada 5 volt setusannya 5 volt setusannya 5 volt yang 5 volt ini yang 5 volt ini berarti plus ya guys yang ground itu min setikan sambungan kencang kita sambungkan kabel listrik ini untuk listrik PLN ini guys listrik PLN ini kebalin nggak apa-apa kanan kiri sama saja yang penting dua ini untuk kabel PLN nah kemudian kemudian kabel ini untuk ini soket ini soket ini untuk ini guys dicolokkan di sini udah ini nggak mungkin kebalik karena ada kancingannya ini ada pengunci ini pasti yang pengunci berarti sebelah sini yang hitam ground yang merah 5 volt plus ini ada tulisannya ini 5 volt ini ground ini nggak kebalik ini ada penguncinya ini ini sampai mulai ceklik gitu ini gitu ini yang satunya juga panel kedua ini ini juga sama ini ada penguncinya pastikan semuanya semua oke sekarang kita coba colokan ke arus PLN kita coba guys oke kita tes guys kita colokan ke arus PLN beginilah penampakan settingan awal pabrik ini guys ada tulisan cinay cina-cina gitu setelah itu kita scan barcode yang ada di controller setelah itu kita scan barcode yang ada di controller ini ada tulisannya wido nah klik aja kita akan diarahkan ke playstore klik aja light up yang ada paling atas kalau terinstall kita masuk kita buka settingan wifi kita konekkan ke wii kosong kosong ini tanpa jaringan internet ini guys karena emang ini hubungan HP dengan controller tanpa internet ukuran panel adalah lebar 32 dan tinggi 16 karena saya memakai 2 panel maka 32 dikali 2 sama dengan 64 dan tingginya tetap 16 kita bisa mengubah settingan sesuai setira kita misalkan kita akan mengubah tag sesuai keinginan kita dan saya akan menulis setelah selesai klik cendang iju setelah selesai mengetik kemudian kita klik tombol mengirim dan teks sudah terkirim ke panel light kita juga bisa merubah tampilan gerakan tulisan yang sudah kita kirim misalkan misalkan geser ke kanan ke kiri memudah berputar tinggal sederah kita guys bisa juga merubah kecepatan gerakan tinggal pilih gerakan yang cepat atau lambat kita klik aja kemudian klik mengirim klik mengirim dan kemudian jika akan berjalan pelan dan kemudian jika akan terima kasih 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 untuk terima kasih terima kasih selamat menikmati tergantung keinginan kita ukuran pun bisa diubah-ubah mau besar apa kecil bisa juga menambahkan jam klik tambah kemudian pilih jam waktu mengikuti sistem yang ada di HP kita ini guys selamat menikmati bisa juga menambahkan bingkai bingkainya tergantung pilihan kita ada banyak ini tinggal pilih selamat menikmati oke guys tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha pasti akan menikmati hasil sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati